Intro MC kita di sini Yuki malam ini yah Wuuuuuuuh Ohohohohohohohohohohoho gue suka ohhohohohoh Oke, langsung saja, gimana nih Melbourne so far? Melbourne pencarbangan Alang, ga dingin banget Eh dingin, dingin nih bu Buat orang Jakarta dingin sih Kut abis Terus kayak, gue seneng disini mas-masnya bule Kayak, maksudnya yang ngasih kopi gitu, biasanya kan mas-mas ini kayak search-searching, copy-listing Terus, tadi gimana pengalaman yang MC pake bahasa Inggris? Lempong bro, asli Sumpah gue gagal banget sih sebagai Indonesia Kita pengaku kalo kita gagal sebagai orang MC yang berbahasa Inggris Tapi tadi, saya denger, bagus kok bahasa Inggris Anjel, tadi lo! Menghibur deh, lo! Thank you yang menghibur kita Bagus sih, kita dari atas lo yang gak keliatan sih emangnya Bagus banget Bagusnya kita aja atau ngomongnya? Ngomong kalian dan kaliannya Hei! Ini sama menghibur gitu deh alaknya Bener kan? Gue mau nanya sesuatu nih Apa tuh? Apa-apa dapet tentang dinosaurus? Apa? Dinosaurus Gue cinta mati, gue nih lo ngaliat nih Jurassic War Mungkin gue nanya gitu kan? Di kepala gue men, banget Dini tau di spot found it lo? T-rex lah Eh gue berarti Jurassic Park 3 men Karena Jurassic dibunuh men Gila ah! Spinosaurus Ngapain Spinosaurus? Spinosaurus? Spinosaurus Spinosaurus so asik gitu, so gede Terus bunuh T-rex gitu Terus so-so jadi lambangnya Jurassic Park Apaan tuh? Gila Siapapun yang bikin Oke gue gak terima Oke 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 Dinosaurus tuh T-rex pokoknya Harus rajanya T-rex Harus T-rex Harus T-rex Oke Agak aja kayak T-rex bersayap T-rex bersayap? Mau Naya nih Apakah bener emang bener-bener cuman Pengen deket gitu? Gue mau nikah Tama Naya Aduh kita mendoakan yang baik Kita nanya dulu yang anunya Mau gak? Kalo dia masih ngomongin Dinosaurus Mau gak males sih Aduh How could you You broke my heart Goodbye Naya Check it Gak bisa pulang sendiri juga sih Eh tapi jangan gitu lagi doang Aku sedih kalo Dinosaurus gak boleh Check Jadi serius gitu Yaudah iya bola Yeay Terus bangga Oke langsung Pertanyaan terakhir nih Iya betul bro Ini dong berikan beberapa patah kata untuk Ini Bangsa Indonesia di masa depan Di masa depan Di masa depan Generasi Indonesia sekarang Oke 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 Menurut Menurut Gue mau meng-quote dari Inspirator gue Walt Disney If you can dream it You can achieve it Cina Kalo lo bisa memimpi Bermimpi Lo pasti bisa menggapainya Kalo lo mimpinya cuma ke Cina Ya lo cuma ke Cina doang Kalo mimpinya ke bulan lo Pasti ke bulan Walaupun dalam mimpi Tapi pasti ke bulan Kalo mimpinya ke hatimu Pasti ke hatimu Pasti ke hatimu Iya banget cedula yang mimpi ke hatimu Udah ada yang punya Udah ada yang punya Buat komunitas Melbourne ini gimana nih Ada kesan-kesan salam gitu Ya terus semangat di Melbourne Dan jangan lupa tanah air kita Kayak kita disini ada tujuannya Untuk mengharumkan nama bangsa kita Setuju Sana di bangsa ini Betul banget Tapi jangan kita cuma berbaur sama Orang-orang dari negara kita sendiri Gimana kita mau share sama negara lain Kalo kita berbaur sama kita-kita doang Kita harus berbaur juga sama orang-orang di negara ini Supaya kita bisa share keoseman, kebineka, tunggal ikan Indonesia Di Tarah ini Dan jangan lupa Dan jangan lupa Kalo lo udah Mengenyam pendidikan yang setinggi itu Lo juga harus berbagi Betul Betul Jadi gak cuma buat diri lo sendiri Tapi juga share At least paling gak lo Besiswain Atau lo ikut Share Atau lo menyumbang Supaya Iya Supaya dia kaya Circle of life-nya Circle of life-nya jalan gitu Kayak project O gitu kan Iya karma-karma Ya balik lagi Apa yang lo tanam Itu yang lo petik Betul Lo menanam kebaikan Lo akan mempetik kebaikan Lo menanam pendidikan Lo akan mempetik kependidikan Lo menanam jodoh Yang lo petik Hati lo yang harus Buah Buah hati Buah hati Lo menanam hati Lo dapet buah hati Wah Mantap sekali Ini mereka yang kuliah di Melbourne Kayaknya Terus kayaknya kita tuh Kebanting bed gitu Iya Cek gitu Terus Terus Ini gak enak ini Terus gimana nih kita Jadi Kita mau berterima kasih aja Buat Calian Udah terima kasih Eh sorry ya Kita wucu gak sih? Jujur deh Dia nih Ngomong gak bernapas Gimana? 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 Ya ken lampasnya pake pantat Kaya dinosaurus sama lain Kita harus Menjawabkan terima kasih Kepada Semesta Kepada Tuhan Kepada Semua Hal Yang ada di Buka Bumi ini Di dunia ini Terima kasih Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Lampu Merah Thank you Thank you Thank you Thank you Terus kamera, thank you guys. Kamu jadi Domi sih? Iya, kamu selain laku. Kamu religius ya? Kenapa? Karena kamu jawabannya kepada doaanku. Masih! Masih kan? Gak bisa, bisa. Langsung nih, pendapatnya Melbourne gimana nih? Gue suka banget sih Melbourne, kayak culture-nya. Terus makanannya enak-enak banget, parah. Terus kayak udaranya dingin-dingin gitu kan, jadi gue bisa gaya. Dingin-dingin gimana? Dingin-dingin gitu. Dingin-dingin emak gitu. Gak boleh. Ntar diceka loh. Ya gitu deh, gue suka banget Melbourne. Gue dari semua Australia, gue paling suka Melbourne. Sip. Berarti kan selama ini ikut sama abangnya nih, mana-mana gitu kan. Sempur hidup lah. Itu gimana tentang abangnya? Gak bisa diem sih, parah. Gak bisa diem. Terus kayak dari kecil tuh emang udah kayak absurd banget ya. Pernah masuk mesin X-ray lah. Pernah kayak... Masuk, dia mau masuk. Gila, lo bisa buta tau. Masuk mesin X-ray kayak hancur. Hancur dia sebarah. Masuk mesin X-ray mau ambil mata gue. Pas gue masih bayi. Sumpah karena mata gue dikira kelereng. Dia udah mau ambil mata gue. Hampir gue buta karena dia. Gue hampir buta. Gue hampir buta karena dia. Terus kayak... Tapi gue deket banget sama dia. Kayak dia tuh sahabat gue juga, kakakak gue. Dan dia... Sisi lainnya saya yang lucu. Dia tuh a loving brother banget. Dia... Jadi gue sayang banget sama Petra. Oh kakak gue tuh orangnya generous banget. Gue pingin bisa kayak gitu. Dia kayak selalu memberi gitu. Maksudnya kayak gak pelit gitu. Kalau gue orangnya agak pelit gitu sih. Gue perhitungan gitu ya. Gak jadi deh. Gak pelit. Gue matre gitu. Gue matre lagi. Gak pelit. Matre. Kok diomongin jilai-jilai? Gak dong. Gak, gue bener-bener gak pernah ngeliat cowok dari duit. Gue cewek yang tulus. Gak ngomongnya beda. Jadi beda. Jadi beda. Kata lo jadi yang gitu. Pecitraan. Abang kan suka dinosaurus. Suka gak? Suka juga sih. Suka-suka. Apa? T-rex? Kayak T-rex sama-sama. T-rex juga. Sama-sama. Gue suka. Karena menurut gue kayak dia mirip T-rex-nya. Oke. Gue kalo ngeliat kakak gue. Lalu kita beruntung pas kita sering main dia. Pernyata jadi T-rex gitu. Terus gue kayak. Kita merupanya jadi dinosaurus. Terus terakhir deh. Pesan ini dong buat orang Indonesia di Melbourne. Ya. Tetep inget Indonesia. Jangan lupa Indonesia. Tetep bawa culture Indonesia kemana pun. Jangan kayak. Tetep kayak kita kan temanya gotong royong. Orang-orang sini tuh kebanyakan individualistik. Kita harus tetep kebersamaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Mas. Gimana mas kayak udara dingin Melbourne ini menyurutkan hati gak untuk perform? Udara dingin malah bikin semakin semangat. Kita harus lebih panas. Dari udara dinginnya. Kita harus mengalahkan udara dinginnya dengan panas. Panas bermain. Hehehe. Jadi kemarin udah jalan-jalan di Melbourne dong tentunya? Ini kebetulan ini udah kali keempat gue ada di Melbourne. Udah. Udah. Dulu udah kenal lah ya. 2005 sempet dua kali. 2006 juga sempet datang bareng sama Glenn Friendly. Tapi ini pertama kalinya. Datang sendiri. Bawa musik sendiri. Bareng sama temen-temen sendiri. Yes. Star. Iya. Iya. Seru banget. Melbourne is always my favorite place. Mas. Sama-sama. Hehehe. Pasti lah. Yoi. Tadi gimana mas crowdnya? Eee. Crowdnya seru. Awal-awal mungkin mereka agak kaku. Nyantai dulu, nyantai dulu. And then begitu kelar dua lagu mereka semua juga depan. Dan fun banget. Seru banget. I'm happy tuh. Tadi pengennya main terus sih sebenernya. Sama juga. Tadi di atas. Iya udah ngeliat pun. Banyak orang yang nyuruh kita cepet-cepet pulang kayaknya gitu ya. Dikasnya. Iya. Bener-bener next time bisa balik lagi ke Melbourne. Amin. Lebih seru-seruan lagi. Amin. Di anak jalanan. Itu yang menjadi main concern dari Project O. Dan bagus banget. Karena Project O raise awareness untuk itu. Dan menurut gue itu sebuah langkah yang luar biasa banget. Dan mengingatkan sama temen-temen juga yang ada di Melbourne. Yang beruntung masih bisa ngerasain sekolah. Mudah-mudahan selalu inget sama temen-temennya. Adek-adenya di Jakarta yang beruntung sekolah. Itu aja sih. Dan karena ya edukasinya adalah bagian penting ya. Dari pengembangan seorang manusia gitu kan. Iya. Menurut gue sih itu yang perlu dijadiin main concern buat kita semua. Mungkin ada terakhir misalnya. Satu kalimat mas buat masyarakat Indonesia di Melbourne. Iya. Buat masyarakat Indonesia di Melbourne. Buatlah kami bangga. Asep. Oke pasti itu. Oke. Terima kasih mas Beris. Terima kasih mas Beris. Terima kasih mas Beris. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.